Kalau kita menafikan politik identitas, maka dengan demikian kita tidak bisa mengklaim bahwa kita ini bangsa Indonesia, kita ini tanah air Indonesia, dan kita berbahasa-bahasa Indonesia. Maka Mas Sumi tetap berpegang tungguh pada politik identitas. Bodoh banget, itu kan tungguh itu. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Politik identitas itu tidak boleh, tapi kalau identitas politik boleh. Ini kadang-kadang orang bolak-balik nih. Identitas adalah bahasa Inggris, yaitu identity. Yang artinya bahwa ciri. Sehingga demikian, kalau kita menganggap bahwa tidak boleh politik identitas, Anda tidak bisa memanggil saya Abel Hemahwa, karena itulah identitas. Anda tidak bisa memanggil daerah Anda, daerah Jakarta, daerah Sulawesi, dan seterusnya, karena itu adalah identitas. Ini kadang-kadang orang bolak-balik nih. Identitas itu tidak apa-apa. Ini partai persatuan pembangunan, identitas politiknya Islam, tidak apa-apa. Tapi dia tidak boleh melakukan politik identitas. Ini partai katolik, politik identitas politik yang memperjuakan kepentingan orang-orang katolik, tidak apa-apa. Sebagai identitas politik. Tapi politik identitas tidak boleh. Politik identitas satu, mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu. Harus didiskriminasi. Itu namanya politik identitas. Di dalam kenyataannya, ketika kampanye itu ada unsur emosi, kalau calonnya beda agama, maka isu agama akan muncul. Jadi natural, di mana-mana juga terjadi begitu. Kontestasi, polarisasi, emosi itu sangat tergantung kepada siapa yang berada di lapangan. Tetapi lalu mendiskriminasi. Apalagi sekarang lalu dimunculkan, kalau mau menang, ayo mati Islam, pilih saya. Hai, yang tidak Islam, nasionalis, jangan pilih itu. Itu politik identitas. Makanya, ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik. Kenapa, Anies Baswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Siapa presidennya? Apa partainya? Apa partainya? Siapa presidennya? Dan polarisasi politik dan dan sebagainya, selalu disampaikan oleh Ketum, bagaimana orang-orang itu menggunakan Ketum, menghinan Nas. Sementara yang dijadikan calon itu nyai aja gitu loh. Dia juga harus bicara. I'm sorry, berjuwa besar. Saya minta maaf. Kami pasti akan menjadi lebih adem gitu loh, Pak. Ketika kita memasuki proses mil harus sadar, pasti akan terjadi yang namanya polarisasi. Itu normal itu gitu. Itu natural. Di mana-mana juga terjadi begitu. Itu yang nggak boleh. Pertanyaannya adalah, mohon maaf ya, Mas Anies mempolitisasi identitas. Itu boleh apa nggak? Sorry, Mas. Saya pulgar aja lah. Daripada kita tutup-tutupi. Daripada kita tutup-tutupi. Sebut harus lestarikan politik identitas. Taptuwo Heiha Mahua disemprot Mahfud MD. Orang yang menolak politik identitas, maka ada problem serius. Yaitu kita dia perlu KTP. Karena KTP itu ada identitas dari seorang pribadi. Dan kita tidak perlu ada bendera mara putih. Tidak perlu ada upacara. Kita tidak perlu menyanyikan lagu Indonesia raya. Kita tidak perlu menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Karena itu ada identitas. Ini kadang-kadang orang bolak-balik nih. Politik identitas itu nggak boleh. Tapi kalau identitas politik boleh. Politik identitas satu. Mengatakan identitas dirinya itu harus berkuasa. Dan orang lain harus disingkirkan karena mengganggu. Itu namanya politik identitas. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas. Politisasi agama. Politik sara. Jangan berikan ruang apapun kepada ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memecah keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Kita milih yang terbaik sesudah terpilih bersatu. Itulah arti membangun demokrasi dan pemilu yang sehat dan bermartabat bagi bangsa ini. Karena sebenarnya dasar-dasar ideologisnya itu sudah selesai. Tidak usah lagi diganggu dengan politik identitas. Mantan penasehat KPK Abdul Waheha Mahua meminta agar politik identitas harus dilestarikan. Mantan KPK Abdul Waheha Mahua menilai politik identitas harus dilestarikan dari diri umat muslim. Diungkapkan dalam channel Ustadz Suparman Abdul Karim 9 Januari 2023. Dalam sebuah diskusi, Abdullah mengajak berdiskusi soal politik identitas. Ayo kita diskusikan soal politik identitas. Pujarnya. Kata Abdul Waheha Mahua, identitas adalah ciri setiap orang atau kelompok suatu bangsa. Menghilangkan identitas artinya Anda menghilangkan ciri sebagai orang atau daerah. Jelas dia. Politik identitas penting untuk dilestarikan menurutnya. Melarang politik identitas adalah menghilangkan jati diri kita. Ucarnya yang membagongkan. Kemunculannya politik identitas di Pilkada DKI Jakarta difasilitasi dengan kontestasi pertarungan politik. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan politik identitas. Tetapi identitas politik itu boleh. Jangan melakukan politik identitas. Tapi identitas politik itu boleh. Tidak terhindarkan. Ucap Mahfud MD kepada wartawan di selah kegiatan G20 Religion Forum atau R20 di Nusa 2, Badung, Bali, Rabu 2 November. Menurut Mahfud MD, politik identitas itu berbahaya bagi kesatuan masyarakat sebagai bangsa. Bahkan juga bagi kemanusiaan. Akan tetapi, di sisi lain setiap organisasi politik memiliki identitas diri. Yang terpenting adalah organisasi politik tersebut tetap inklusif dan tidak melakukan politik identitas. Politik identitas itu identitasnya dijadikan alat untuk menghikumoni, menguasai dan mendiskriminasi seakan-akan orang lain salah. Tetapi kalau identitas politik itu kerjasama dengan yang berbeda. Tidak apa-apa punya identitas politik. Kan partai juga punya identitas politik sendiri dalam ADART. Nah itulah identitas politik. Hujar Mahfud MD. Dalam kesempatan yang sama, Mahfud MD juga menyatakan bahwa manusia, apapun agamanya, apapun rasnya dan dimanapun tempatnya harus bersaudara dalam membangun kemajuan bersama. Itulah sebabnya sejak awal pemerintah ikut bersemangat mendukung acara R20. Hujar Mahfud MD. Berdasarkan literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan secara tajam antara identitas politik atau political identity dengan politik identitas atau political of identity. Dimana identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik. Sedangkan politik identitas mengacu pada mekanisme pengorganisasian identitas, baik dalam identitas atau politik identitas maupun sosial identitas sebagai sumber dan sarana politik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah berkali-kali mengingatkan mengenai bahaya isu terkait dengan politik identitas yang memanas. Salah pemilu dan pilkada 2024 yang berawal dari media sosial. Kemudian berlanjut di lingkungan masyarakat juga. Dalam sembutannya, pada acara konsolidasi nasional Bawaslu 2022, di Jakarta, Sabtu, Presiden Jokowi mengapresiasi badan pengawas pemilu umum atau Bawaslu yang akan mengawasi pelaksanaan pemilu dan kampanye dari media sosial. Problemnya sering dimulai dari medsos, ngipas-ngipasi dimulai dari situ. Nanti lapangannya akan menjadi ramai dan panas karena kipasan dari medsos, kata Presiden Joko Widodo. Menurut Presiden Joko Widodo, salah satu faktor kerawanan pada pemilu dan pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara, dan juga hoax. Untuk itu, Kepala Negara mengingatkan agar Bawaslu berhati-hati mengenai hal tersebut dan harus sesegera mungkin memperingatkan pihak yang melakukan pelanggaran. Hati-hati kita ini beragam, agama, suku, ras, beragam. Jadi hati-hati kalau ada percekan kecil mengenai ini. Segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan. Panggil pasti krogi, kata Presiden Joko Widodo. Presiden juga menambahkan bahwa gelaran pemilu dan pilkada 2024 serantak menjadi pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Bahkan terbesar di dunia. Oleh karena itu, peran Bawaslu menempati posisi sentral untuk membangun pemilu yang berkualitas. Potensi radikalisme dengan menguatkan politik identitas memang patut diwaspadai di tahun 2023 menjelang pemilu 2024. Jalinan antara kepentingan politik dan pemanfaatan narasi keagamaan untuk mencapai tujuan politik seringkali digunakan oleh kelompok radikal sehingga menjadi karakter dan ciri khas kelompok tersebut. Biasanya, sebaran hoaks, fitnah, adu domba, gen head speech akan berbaur dengan kampanye hitam yang dapat memecah belah masyarakat semakin marak di tahun politik. Pemilihan umum di tahun 2014 dan 2019 sebagai bukti nyata bahwa politik identitas mencederai pesta demokrasi sehingga meninggalkan polarisasi di tengah masyarakat yang belum sepenuhnya kembali normal sampai saat ini. Harus sepakat bahwa politik identitas, politisasi agama, dan polarisasi sosial jangan sampai mencederai pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Tahun 2023, seluruh lapisan masyarakat harus bekerjasama membangun ketahanan ideologis, politik, sosial, dan budaya agar mampu melangkah di tahun ini agar bebas dari kebencian, intoleransi, dan juga radikalisme. Harus percaya bahwa persatuan dan kesatuan adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi karena dengan bekal itulah negara Indonesia dapat merdeka dan lahir di dunia ini dan menjadi bagian dari negara-negara di dunia. Persatuan dan kesatuan harus diutamakan harus dijaga dari kempuran yang mempecah belah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.